ancient zoan alias zoan purba merupakan salah satu tipe buah iblis zoan yang langka karena buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk berubah menjadi hewan dari zaman purba atau zaman prasejarah sejauh ini kemampuan buah iblis ini hanya dimiliki oleh petinggi bajak laut bis yakni allstar dan tobiropo dan untuk lebih jelasnya yuk langsung aja kita lihat bersama seluruh buah iblis ancient zoan yang muncul dalam cerita one piece buah iblis milik x drake ini adalah buah iblis zoan purba yang pertama kali diperlihatkan dalam cerita tepatnya pada saat ark sabau di archipelago buah iblis ini memungkinkan drake untuk berubah menjadi alosaurus yang sangat liar dan kuat sejauh ini keunggulan dari buah iblis ini adalah pertahanan kulit dinosaurus yang sangat keras dan selebihnya drake menggunakan skill bertarungnya yang telah dialati selama berada di angkatan laut buah iblis zoan purba ini dimakan oleh jack yang merupakan salah satu allstar dalam bajak laut bis jack pertama kali menunjukkan kekuatan mammoth miliknya saat dia menyerang kampung halaman suku mink di pulau zoo kekuatan mammoth sangat cocok dengan jack yang terkenal tangguh dan pemberani jack pada dasarnya memiliki kekuatan yang besar dan dengan buah iblis ini kekuatan jack semakin menggila dan dia tampak badass buah iblis milik pejuan ini mungkin sekilas mirip dengan milik drake hanya saja bentuk sekaligus warna dari perubahan dinosaurus mereka berbeda jika dibandingkan dengan drake pejuan jauh lebih liar saat bertarung ya saat bertarung menjadi spinosaurus pejuan memiliki pertahanan fisik yang sangat kuat dan hal itu dikonfirmasi dari ucapan sanji saat dia menyerang pejuan selama ia menggunakan red suit berikutnya ada buah iblis milik king yang membuat dia mampu berubah menjadi binatang purba dari era prasejarah yaitu teranodon kekuatan ini sangat cocok dengan king dan dia sangat unggul dalam pertarungan di udara pada dasarnya king sudah sangat kuat karena dia berasal dari ras lunaria yang langka dan dengan buah iblis ini kekuatan king sekaligus pertahanannya pun jauh lebih meningkat selain itu kekuatan paruh teranodon milik king juga sangat berbahaya buah iblis zoan purba model brachiosaurus ini dimiliki oleh queen kekuatan buah iblis ini sangat cocok dengan queen yang memiliki tubuh yang gendut dan besar iya pertama kali menggunakan bentuk brachiosaurus saat melawan big mom di penjara udon sama seperti kekuatan dinosaurus yang lain kekuatan utama dari buah iblis queen adalah pertahanan fisik yang sangat kuat gak cuman itu queen juga mengembangkan teknik-teknik aneh saat dia berada dalam bentuk brachiosaurus buah iblis yang satu ini dimiliki oleh ulti dari tobi ropo yang membuat dia mampu berubah menjadi paci sefulosaurus keunggulan utama dinosaurus tersebut adalah kekuatan sundulan yang sangat kuat dan mematikan ya sundulan ulti dalam bentuk dinosaurusnya berpotensi untuk meremukkan tulang tengkorak lawannya dan kemampuan itu dia perlihatkan dengan sangat jelas dalam pertempuran melawan luffy dan usok di onigashima buah iblis zoan berikutnya adalah ryu ryu no mi model triceratops yang dimakan oleh sasaki berkat kekuatan buah iblis ini sasaki bisa berubah menjadi triceratops raksasa yang ukurannya lebih besar dari robot milik frankie buah iblis ini juga memberikan keuntungan bagi sasaki dalam segi pertahanan dan dalam bentuk triceratops sasaki juga bisa menggunakan teknik helikopter yang cukup aneh tetapi memiliki kekuatan serangan yang kuat berbeda dengan buah iblis sebelumnya buah iblis zoan purba milik hushu ini tidak mengambil tema dinosaurus akan tetapi buah iblis ini memberikan kekuatan pada penggunanya untuk berubah menjadi kucing purba yakni saber tiger keunggulan buah iblis ini sepertinya terletak pada kekuatan serangan sekaligus kecepatan hushu selain itu hushu juga memiliki taring mengerikan yang bisa digunakan untuk menyerang lawan buah iblis zoan terakhir sejauh ini sampai di manga chapter 1044 adalah kumo kumo nomi model rosa miguel graufo geli yang dimakan oleh black maria berkat buah iblis ini black maria memiliki kekuatan laba laba dari zaman purba uniknya saat mengakses buah iblisnya bagian tubuh bawah laba laba black maria terlihat memiliki wajah dan seperti laba laba pada umumnya black maria bisa mengeluarkan jaring untuk menjebak lawannya dalam pertempuran sip itulah bosku seluruh buah iblis ancient zoan yang muncul dalam cerita one piece terima kasih ya karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati